Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan Saya Bu Yuli Dari TKR Akadini Taman Sari Meranggin Di sini Bu Yuli Mau membawakan sebuah dongeng Dengan judul Ada berapa Didengarkan ya Di suatu hutan yang lebat Hiduplah Seekor kancil Yang sangat terjadi Suatu hari Kancil itu mendapat undangan Di sebuah pesta Pesta itu Akan diadakan Di sebelah sungai Dengan riangnya Kancil itu lari Menuju tepi sungai Tapi tiba-tiba Kancil itu ingat Oh iya Di sungai itu kan banyak buaya Buayanya besar-besar Galak-galak Jahat-jahat lagi Pada saat kancil sedang berpikir Tiba-tiba Muncullah Beberapa ekor buaya Buaya itu melihat Hai Lihat Ada Seekor kancil Kita kan lapar Aduh enak sekali ya Lagi kancil Kayaknya Satu ekor buaya Lagi bilang Wah Kancilnya dagingnya Sedikit Kancilnya gak gemuk Kancilnya kecil Mana cukup Buat kita semua Satu buaya Lagi kemudian bilang Ayo Sekarang kita berhitung Saja Supaya nanti bisa Dibagi-bagi Dagingnya kancil Nah mulailah Buaya itu Berhitung Satu Dua Tiga Empat Aduh Berapa lagi Setelah empat ya Satu buaya Berhitung Aku gak tahu Tiba-tiba muncullah ide Di kepalanya Si kancil Aha Aku punya ide Hai teman-teman Aku bisa lho Membantu kalian Menghitung Mau tidak Buaya itu menjawab Mau Mau Ya kancil itu bilang Sekarang Kalian berjajar yang rapi Dari tepi sungai ini Sampai seberang sana ya Tapi ingat Jangan bergerak Jangan goyang-goyang Bisa Kemudian Buaya-buaya itu Menuruti perkataan si kancil Mereka berjajar dengan rapi Nah mulailah kancil menghitung Dengan naik di atas Bunggung si buaya Nah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh H Ayo Setelah tujuh berapa ya Serupa buaya-buaya itu menjawab Dalam pohon Hei benar sekali Terima kasih ya teman-teman Saya sudah sampai di seberang sungai Selamat tinggal Kemudian Kancil itu berlari menuju Untuk seberang Untuk mengikuti Hesta Buaya-buaya bilang Aduh Aduh Kita sudah dibohongi Sama kancil Iya Hilanglah Makanan kita Nah Demikian Ceritanya dari Buaya dan kancil Disini Ada sedikit pesan Untuk anak-anak Yaitu Kita Tidak boleh Malas Untuk Belajar Meskipun keadaan Seperti ini Masa pandemi ini Kita tetap semangat Untuk Belajar Supaya Kita tidak mudah Dimodohi oleh Orang lain Ya Anak-anak ya Nah Demikian cerita dari Bu Yuli Kurangan lebihnya Bu Yuli mohon maaf Yang sebesar-besarnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Salam Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati